Jawa'ah, oh Jawa'ah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita masih di Islam itu indah, tepuk tangannya sekali lagi, Masya Allah, Tabarok Allah, Habib satu pertanyaan terakhir gak apa-apa ya Bib ya, aku tunjuk ya Bib ya, ibu, langsung aja deh, ibu silahkan berdiri ibu, namanya siapa ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tanya dong Ustadz, perkenalkan nama saya Nenden dari Majelis Taklim Nurul Mumin, Maroko, Mekarjaya, Bandung Barat Tepuk tangannya, biar makin semangat, ayo Tolong dijawab ya Habib, zaman sekarang orang itu kan gak mau mengenali kekurangan diri sendiri, nih Bib, pengennya jadi nomor satu, apakah boleh kita tidak melihat kekurangan kita Dan katanya orang yang udah memahami kekurangan diri sendiri, katanya otomatis ahlaknya diterima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih ya sudah bertanya ya Habib, silahkan dijawab Habib Tanda yang terakhir adalah yang kesepuluh, akhlak yang diterima oleh Allah SWT sibuk dalam mengenali kekurangan diri sendiri Jadi sibuknya bukan urusin orang lain, tapi mengenali kekurangan diri sendiri An Anas bin Malik radallahu anwa gala rasulullahi salallahu alaihi wasalam gala tuba liman syagallahu aibuhu an uyubin nas Dari Anas bin Malik radallahu anwa bawasanya Nabi Yuna Muhammad salallahu alaihi wasalam bersabda Sungguh beruntung, mereka beruntung, mereka beruntung seorang atau mereka golongan yang disibukan dengan aibnya Sehingga lalai atau tidak memikirkan aib orang lain Kalau kita udah memikirkan aib kita, kita tahu nih kekurangan kita, keburukan kita, kejelekan kita, hal-hal yang tidak baik dalam diri kita Maka nih saya kita tidak akan memikirkan orang lain Ketika kita gak gibahin orang lain, gak berbuat buruk terhadap orang lain Syirik kepada orang lain, dengki kepada orang lain Hasut kepada orang lain, ngomongin orang lain Ataupun menghina orang lain Berarti kita adalah golongan dimana kita berharap ya Allah Sibuk akan diri kita, kesalahan kita, perbuatan yang kita lakukan Dan berharap akan pertolongan dan riduannya Allah subhanahu wa ta'ala Manusia yang berharap akan pertolongan Allah Manusia yang berharap akan riduannya Allah adalah selalu memperbaiki dirinya Selalu berharap akan pertolongan Allah Ya ini, ya Allah saya sholatnya masih kurang khusu Ya Allah saya masih mencari rezeki yang tidak halal, tidak berkah Ya Allah mulut saya ini suka ngomongin orang Masih suka terpancing dengan teman saya ataupun keluarga saya, saudara saya Atau ya Allah kami masih emosional, masih bertubi-tubi Masih suka marah, masih suka emosional Kalau di jalan, kalau ngebut bawa mobil, masih suka ngebut dan emosional Ya Allah ampun ini dosa saya, ya Allah Jadikan kami memiliki akhlak yang baik Sehingga kami dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Hamba yang beruntung, hamba yang selamat Hamba yang berada di jalan dan ridunya Allah dan Rasulnya Oleh karena itu, perbaikilah diri kita Jadikanlah kita hamba Allah yang memiliki akhlak yang bagus Sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW Sehingga kita disayangi oleh orang tua kita Disayangi oleh keluarga kita Disayangi oleh suami istri kita Disayangi oleh anak-anak kita Disayangi oleh lingkungan tetangga kita Dan disayangi oleh teman-teman kita yang lainnya Karena kita memiliki akhlak yang bagus Ahlak yang baik, budi pekerti yang bagus Amin ya Rabbal Amin, terima kasih Habib Ustaz Syam boleh dilanjutkan dengan doa A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma inna nas'aluka al-sihhata wal-afiah Wa husnal khuluqa Ya Allah kami memohon kepadamu Kesihatan wal-afiat Dan perbaikilah akhlak kami ya Allah Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa Berakhlak seperti akhlak mulianya Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ja'alla min ahli al-qur'an Wa ahli sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin ya rabbal alamin Terima kasih kepada guru-guruku Terima kasih jamaah Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Allah ya Nabi Salam alaikum Ya Rasul Salam alaikum Ya Habib Salam alaikum